Hingga Rabu pagi, banjir masih menggenangi ratusan permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung. Menurut warga sekitar, meski banjir setiap harinya cepat surut, namun banjir juga cepat kembali naik apabila hujan res mengguyur wilayah kota dan Kabupaten Bandung. Aktivitas warga di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung masih terganggu akibat banjir Rabu pagi. Sejumlah warga tampak berjalan kaki dan sebagian lainnya menggunakan perahu untuk menerobos genangan air yang masih menyisakan ketinggian sekitar 30 hingga 80 cm. Banjir akibat luapan air sungai Citarum ini sudah terjadi sejak hari Sabtu lalu. Menurut warga sekitar, setelah rampungnya beberapa proyek seperti kolam retensi Cienteng dan terowongan kembar curug jompong cukup berpengaruh terhadap kondisi banjir. Menurut Apip, warga Bojong Asih, banjir yang biasa mengenang wilayahnya selama hampir sepekan, kini bisa surut dalam waktu hanya 1 hingga 2 hari saja. Namun banjir juga sangat cepat kembali naik apabila kawasan kota dan Kabupaten Bandung diguyur hujan deras. Warga berharap agar pemerintah segera bergerak kembali untuk mencari solusi persoalan menahun ini. Warga Dayah Kolot sendiri menginginkan adanya pembangunan folder air atau penampungan air. Agar banjir yang kerap kali terjadi di Dayah Kolot bisa sedikit teratasi. Karena banjir kerap kali berdampak pada berbagai aspek pada masyarakat yang terdampak banjir. Selain kecamatan Dayah Kolot, banjir juga merendam sebagian wilayah kecamatan Balai Endah dan Bojong Soang. Banjir akibat luapan air sungai Citarum ini selalu terjadi setiap musim penghujan tiba. Karena tiga wilayah kecamatan tersebut memang sejajar dengan tinggi muka air sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung Bersama, Kabupaten Bandung